assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel dungu animation apa kebar kalian hari ini kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu masih bersama admin om 90-an yang masih kemarin menonton anime pada video kali ini kita akan coba review sedikit ya tentang beberapa update terbaru dari live action battle to the event 2 termasuk live action versi film ya karena sebelumnya admin pernah mengatakan di video admin yang sebelumnya bahwa live action live action battle to the event itu ada dua yaitu yang pertama versi drama yang akan dibintangi oleh Heluo luo ya ini di trailer pertamanya kemarin pernah admin upload ya di video pembahasan sebelumnya tentang live action battle to the event versi drama dengan judul the return of the boy who break the spirit atau the return of youth ya dan terlalu sudah pernah dirilis bagi teman-teman yang baru melihatnya bisa dilihat di trailer pertama ini berpusat sekutar shoyan yang ada di akademi jalanan nah ini ini adalah tampilan dari battle to the event versi the return of youth ya dimana disini shoyan ada di akademi jalanan jadi plotnya lebih ke bagaimana kehidupan shoyan setelah memasuki dari akademi jalanan dan nantinya disini ada suner dan guru-guru dari akademi jalanan juga ada zian tentunya di trailer diperlihatkan bagaimana shoyan memakai awan ungu pada shio suner dan juga mungkin medusai kita tidak tahu ya dan ini bertarungan dengan bayisan juga dan ya seputar dengan api volume hotflame dan dilihat dari efek visualnya ini memang efek visual yang cukup bagus dibandingkan dengan live action batut terlihat yang pertama ya itu adalah batut terlihat penderita ini sudah pernah membahas di video sebelumnya jadi bagi teman-teman yang tertarik kalian bisa lihat video video pembahasan admin sebelumnya Oke dan ada info terbaru lagi yang harus mendapatkan yaitu dari live action kedua yang merupakan live action berbentuk film layar lebar ya ini adalah yang dibintangi oleh ma bocian ma bocian adalah seorang aktor pendatang baru juga seperti luo luo mereka mereka pernah merilis namun sampai saat ini belum jelas kapan ini akan dirilis baru konsep awal pertama dan di tahun 2022 kemarin ini sudah mengirimkan poster terbaru ya namun belum ada trailer nah sekarang mereka sudah merilis trailernya bahkan asal anus pernah nyari-nyari di webu resminya sudah hilang dan berganti dengan webu resminya ini ya dengan judul film batut terlihat atau breaking the spirit awakening ya jadi judulnya awakening kebangkitan nah disini sejauh ini baru ada dua postingan namun ini adalah postingan terbaru dimana disini mereka memposting video trailer dan juga beberapa update informasi terbaru ya disini adalah update-an dimana mereka mengatakan bahwa ini adalah IP klasik Tien Cintu Do dan dengan judul film pertama yang merupakan ya melawan kebangkitan dan langit yaitu betul-betul the heaven the awakening tadi ya dan disini dibintangi oleh Hai dia nah disini adalah show yang dibintangi oleh Victor atau Mabocan atau Victor Ma ada juga Muli Faktorma kalau kalian belum tahu kita lihat ya Victor Ma atau Mabocan adalah seorang pendatang yang baru ini webu resmi punya dia Hai ini Victor Ma ya kalau secara perwajahan masih bisa masuk di wajah show ya dengan berbagai fitur wajah remaja nya dan juga mungkin terlihat seperti bedboy ya dengan bedboy seperti ini tapi ini cukup ya sebagai pendatang baru di dunia hiburan Victor Ma akan memintangi show yang dalam film layar lebar pertama betul-betul event ini lalu kita lihat lagi ada Muli Muli ini ada akan berperang nanti sebagai pimpinan dari cops serigala liar atau cops kepala serigala dan ini adalah nanti akan menjadi mungkin vilainnya musuh pertama Xiaoyan nanti ketika Xiaoyan kembali ke pegunungan sihir mempunyai wajah yang cukup pas sebagai antagonis atau vilain ya dia akan menjadi musuhnya nanti mungkin di pertemuan awal ketika Xiaoyan bertemu dengan Xiaoyan atau dokter perkecil lalu ada lagi Xiaoyan yang menjadi ayah Xiaoyan ini Xiaoyan dia akan menjadi ayah Xiaoyan disini kita lihat perwajahan dari Xiaoyan ini dia dipintangi oleh Zhang Hanyu yang merupakan aktor veteran ya sudah banyak memainkan banyak film di film-film Tiongkok sana Zhang Hanyu ini dan ya rata-rata sebagai polisi atau bahkan sebagai penjahat yang Hanyu ini tapi dia merupakan seorang aktor veteran ya jadi film betul-betul ini kali ini dibintangi oleh aktor-aktor yang memang kawakannya meskipun pemeran utamanya yaitu Xiaoyan dibintangi oleh Ma Bo Qian yang merupakan pendatang baru tapi peran-peran pendukung lainnya merupakan peran-peran veteran seperti bahkan Yun San juga diperankan oleh seorang veteran ya lalu Yalou diperankan oleh Xiaoguang ini Yalou nah yang ini maaf yang ini adalah Yalou dia nanti akan berperang sebagai Yalou dan ini juga merupakan seorang aktor veteran di Tiongkok Gaoshu Guang dia sering sekali membintangi film-film persilatan atau kung fu Hai Gaoshu Guang ini sudah banyak filmnya juga Hai ini gambaran Gaoshu Guang memang cukup berwajah wibawa jika memperankan peran Yalou ya dengan poster tubuhnya ya meskipun ya gambaran Yalou itu kan berbeda ya ada yang versi muda ada yang versi tua dan di versi tua sepertinya cukup cocok untuk memberankan Yalou lalu ada lagi Hu Jing nah ini memberankan Yun Zi ya Hu Jing memang menjadi kontroversi disini karena Hu Jing ini seorang aktris veteran dan meskipun memang dari versi novel dan animasinya diterangkan bahwa Yun Zi atau Yun Yun ini berusia sekitar 45 tahunan dan ini sesuai dengan gambaran Hu Jing. Hu Jing merupakan aktris veteran usia 40-an dan memang terlihat masih cukup cantik di usianya yang sekitar 40-an dan dia akan memerankan peran Yun Yun nanti atau Yun Zi di Battle to the Heaven versi film Awakening ini banyak sekali memang komentar netizen yang menjelaskan bahwa ya kenapa tidak dengan peran muda karena mungkin ini akan lebih apa ya lebih menjiwai mungkin jiwa Yun Zi di usia yang 45-an dan akan bertemu dengan Xiaoyan nanti tapi memang dari segi fitur wajah ya masih cukup cantik untuk ibu-ibu berusia 45 tahun ya lalu kita lihat lagi ada beberapa aktor pendukung lainnya dan memang disini juga ada sedikit perubahan seperti pemeran bukan pemeran ya nama-nama dari karakter Medusa juga diganti namanya dalam film ini tidak sebagai Medusa tetapi Meluosa ya oke tanpa basi-basi kita lihat dulu ya ini waibu resminya kita lihat disini sudah di posting di Ikiyi di Tencent ya kita lihat dari Tencent dulu aja trailer resminya kita lihat selesai selamat menikmati 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 kalian Yunshan di versi film ini diadaptasi menjadi seorang sesepuh tua lalu ini adalah Xiao Zhan ayah dari Xiao Yan nah ini adalah pemeran-pemeran pendukung lainnya seperti lihat disini ada Qinglin yang tadi kita jelaskan disini ada Mai Luoshan nah ini yang menjadi ramai sekarang itu karena Medusa namanya dirubah menjadi Mai Luoshan bukan Mai Dusan mungkin perannya akan sering berbeda dengan Medusa di versi novel dan di actionnya, lalu ini ada Hu Jing, yang memang kalau di fitur ini terlihat Hu Jing memang terlihat dari segi umurnya dibandingkan dengan tampilan-tampilan lainnya disini Hu Jing terlihat memang sedikit terlihat umurnya, disini ada Sun R juga terlihat memang fitur Sun R masih cukup lumayan dan terakhir Xiao Yi San nah itulah teman-teman versi of action dari Battle to the Heaven versi film layar lebarnya dan kemungkinan plot yang akan diambil adalah dimana Xiao Yan nantinya akan dihina oleh orang-orang dari keluarga Xiao tentunya karena Dauchi-nya yang lemah juga karena diceraikan oleh Nalan Yaran dan ketika mendapatkan tekanan dari Nalan Yaran karena pertunangannya dibatalkan dia akan membuat kontrak pertarungan 3 tahun dan di pertarungan 3 tahun ini kemungkinan Xiao Yan akan berangkat ke pertama ke Pegunungan Sihir untuk berlatih dimana disana dia akan bertemu dengan Xiao Yi San dan juga akan ada konflik dengan Geng Serigala lalu ketika Xiao Yan dikejar-kejar Geng Serigala dia akan pergi ke pedalaman Pegunungan Sihir dan akan bertemu dengan konflik antara Yunzi dan Singa Ungu dan disana mungkin Xiao Yan akan sering interaksi dengan Yunzi tidak akan banyak sepertinya dan Xiao Yan membantu Yunzi untuk mengalahkan Singa Ungu mendapatkan Kristal Ungu lalu mereka berpisah dan Xiao Yan lalu melanjutkan perjalanan ke Gurun Tagor dan bertemu dengan yang disebut tadi sebagai Mei Luosha untuk mendapatkan api surgawi mungkin dan kemungkinan besar disini tidak tahu apakah Mei Luosha yang memberatkan Medushan akan membantu Xiao Yan ke perjanjian tingkatan atau tidak dan sebenarnya memang kalau memang ada mungkin sininya akan dibatasi lalu setelah ini kemungkinan pertarungannya berakhir di pertarungan perjanjian 3 tahun oke itu saja teman-teman silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah dan jangan lupa like dan subscribe sebagai dukungan kalian agar admin lebih semangat membuat konten seperti ini oke see you next time selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati